Jadi, anak remajamu mulai pacaran ya? Momen ini bisa terasa aneh dan membingungkan bagi siapa saja. Di satu sisi, kamu mungkin berpikir, kemana bayimu ngilku? Sementara anak remajamu berpikir, gimana ya aku bisa pacaran sama si dia, tapi papa sama mama gak panik? Nah, jangan khawatir ya. Kami punya cara agar keanehan dan kekhawatiran di masa pacaran remaja mengecil sekecil mungkin. Nomor 1. Terima kenyataan dan jangan panik Sadangilah, masa kehidupan anak remajamu ini normal. Hormonnya sedang menggebu pada usia ini. Jadi, jika kamu melarang pacaran dengan keras, anakmu mungkin akan tetap pacaran tanpa sepengetahuanmu dan tanpa aturanmu. Masa pacaran adalah salah satu pembentuk anak dalam mencari jati dirinya kelak. Anak remaja juga akan belajar banyak pelajaran hidup melalui pacaran. Untuk remaja, pahami dan terima bahwa orang tuamu akan bersikap protektif. Mereka mungkin ragu membiarkanmu bebas pacaran. Intinya, posisimu dan orang tua sama-sama sulit. Cukup terima bahwa orang tuamu juga akan membuat peraturan. Nomor 2. Bicara terbuka dan diskusi jujur. Jangan menghindari topik sulit. Keterbukaan akan sangat memengaruhi anak remajamu. Bahkan jauh melebihi dugaan. Sampaikan pendapatmu tentang perilaku yang pantas saat pacaan. Makin kamu terbuka, anakmu juga akan makin terbuka. Remaja, ya diskusi dengan orang tua yang seperti ini mungkin rasanya super aneh. Tapi ingat, mereka pernah ada di posisimu. Dengan bersedia terbuka kepada orang tua, kamu bisa menyadari bahwa mereka akan lebih santai dan menghargai kejujuranmu. Sampaikan juga kepada mereka bagaimana perasaanmu tentang masalah pacaranmu. Aku jamin mereka akan mendengarkan. 3. Selalu buka pintu komunikasi Buat anakmu yakin bahwa jika dia sedang berkencan dan masalah muncul, dia bisa selalu menelponmu untuk dijemput, tidak peduli semalam atau sepagi apapun itu. Selalu tanyakan di mana tempat kencannya, dengan siapa, dan mereka naik apa ke sana. Bicarakan dengan anakmu tentang bagaimana perasaannya terhadap pasangannya, bagaimana mereka saling bertemu, dan lain-lain. Remaja, mungkin kelihatannya orang tuamu super kepo, tapi semua ini hanyalah bentuk kepedulian mereka kepadamu, dan pertanyaan yang mereka lontarkan biasa-biasa saja. Sebagai orang tuamu, tentu mereka ingin mengetahui semua detail tentang anaknya. Jadi, jujurlah, dan sampaikan semua informasi yang mereka tanya. Dan sekali lagi, setelahnya, mungkin mereka akan lebih santai. Kamu juga bisa mengajak pacarmu bertemu mereka. Nomor 4. Jangan kudet Tren kencan masa kini mungkin berbeda dengan tren masamu dulu. Pahami cara anakmu bertemu orang lain. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mencari tahu tentang aplikasi ponsel dan cara anakmu menggunakan internet. Saat ini banyak aspek kehidupan terjadi di internet, terutama kehidupan anak remajamu. Jadi, tanyakanlah kepadanya dan percayakan nalurimu. Remaja Papa dan mama mungkin tidak paham kenapa kamu selalu memandangi ponselmu. Mereka juga tidak mengerti bagaimana rasanya punya kehidupan online. Saat mereka masih kecil, belum ada yang namanya ponsel atau iPad. Ya, mereka cuma saling berkirim surat. Jika kamu bertemu teman kencan di Bumble misalnya, jelaskan sedikit tentang aplikasi ini kepada orang tuamu dan bantu mereka sampai paham. Buat jam malam, minta anakmu selalu membalas SMS atau chat darimu setiap kali kamu bertanya. Apapun aturan dan batasan yang menurutmu perlu dibuat, buatlah. Tapi cobalah membuat aturan yang situasional. Aturan yang Bu Winda punya untuk anaknya, belum tentu bisa kamu tiru. Yang pasti harus ada konsekuensi jika aturan ini dilanggar. Tapi jika kamu terlalu disiplin atau keras, anakmu mungkin memberontak. Pemberontakan akan membuat hubungan menjadi tegang. Dijamin, baik kamu ataupun anakmu sama-sama tidak ingin ada ketegangan. Buat anakmu yakin bahwa kamu memercayainya dan hanya ingin situasinya lebih jelas. Remaja, ikuti saja aturan yang ada. Pulang sebelum jam malam. Hormati ucapan orang tuamu. Aturan mungkin menyebalkan, tapi orang tuamu membuatnya agar kamu tetap aman dan bisa dipercaya. Terima konsekuensinya jika kamu melanggar aturan. Makin kamu mematuhi aturan, makin besar pula kepercayaan orang tuamu. 6. Selalu Terima Siapa Pacar Anakmu Ini sebenarnya simpel. Anakmu menyukai orang yang dia suka. Dia memilih teman-temannya dan kini akan memilih seseorang yang membuatnya tertarik. Jangan hakimi pilihan teman kencannya. Jika kamu dengan tegas melarang anakmu bertemu orang ini, yah, itu membuat dia berada seperti di posisi Romeo dan Juliet yang amat sangat buruk. Jika kamu tak setuju dengan pacar anakmu, lihat kembali saran nomor 2 dan 3. Berdiskusilah dengan terbuka dan jujur. Remaja Cara terbaik untuk membuat orang tuamu merasa nyaman tentang siapa pacarmu adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak. Jangan merahasiakan siapa pacarmu. Kamu mungkin mengira orang tuamu tidak akan mengerti, tapi kenyataannya belum tentu. Sebelum kamu berkencan, ajak pacarmu ke rumah untuk mengobrol dengan orang tuamu. Nomor 7. Dorong anakmu mencari variasi Orang pertama yang pacaran dengan anakmu mungkin bukan orang yang tepat. Ini adalah periode hidup yang seru bagi anakmu. Jadi, jangan dipersulit. Dorong anakmu untuk berkencan dengan berbagai tipe orang dan pelajari apa yang anakmu inginkan dari pasangannya. Dia akan belajar cara memperlakukan pasangannya di masa depan dan bagaimana dirinya harus diperlakukan. Ini adalah kesempatan bagi anakmu untuk tahu siapa jati dirinya dan apa prioritasnya. Selain itu, sarankan beragam jenis aktivitas untuk kencannya supaya mereka benar-benar bisa saling kenal. Remaja Remaja Cobalah untuk berkencan dengan beragam tipe orang. Cari kenalan sebanyak mungkin. Kamu memiliki banyak waktu untuk mencari pasangan hidup. Cari tahu kelebihan apa yang kamu sukai dari orang lain dan gali apa yang dihasilkan kelebihan tersebut di dalam dirimu. Pelajari apa yang pantas kamu dapatkan dan apa yang pantas kamu berikan dalam suatu hubungan. Kamu akan belajar banyak tentang dirimu sendiri saat pacaran dan bersenang-senanglah. Pacaran mungkin bisa menjadi canggung, tapi cobalah berpikir kreatif dan cari aktivitas unik saat kamu sedang berkencan. Mungkin papa dan mama bisa membantumu. 8. Biarkan anakmu melakukan kesalahan kecil Yang pasti, jangan biarkan anakmu membuat kesalahan besar yang bisa mengubah hidup. Ingat kembali masa-masa pacaranmu. Saat melakukan kesalahan, kamu belajar banyak kan? Kalau aku sih banyak sekali. Jangan sungkan membahas apa kesalahan yang kamu lakukan saat masa pacaran kepada anakmu. Kalian berdua mungkin bisa tertawa bersama. Ingat, anakmu pasti akan membuat kesalahan. Tapi ingat juga, dia cukup pintar untuk belajar dari kesalahannya. Ini mungkin terdengar seram, tapi tidak mengekangnya mungkin adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk anakmu. Remaja, ingat, kamu pasti akan membuat kesalahan. Hal memalukan pasti terjadi, sehingga kamu bisa belajar melupakannya. Dan itulah intinya di sini. Belajar, belajarlah dari kesalahanmu. Kamu masih remaja, kamu memang wajar melakukan kesalahan. Jika bisa belajar darinya, kesalahan akan membantumu tumbuh dan mengajarkanmu menangani masalah yang lebih besar di kemudian hari. Orang tuamu juga tahu kamu akan membuat kesalahan. Dan itu bukan masalah besar. Mau bagaimanapun juga, mereka pun pernah muda. Nomor sembilan, tetap luangkan waktu untuk keluarga. Jangan lepas tangan. Anakmu yang masih remaja, butuh keseimbangan yang baik antara menjadi remaja dan waktu keluarga. Beginilah caranya agar kamu bisa tetap terlibat di kehidupan anak remajamu. Dan itu sangat penting. Waktu keluarga adalah tempat kalian bisa memanfaatkan komunikasi terbuka. Anakmu perlu menyadari betapa pentingnya keluarga. Jadi, perkuatlah ikatan itu. Beritahu anakmu, pacar akan selalu datang dan pergi, tapi keluargalah yang akan selalu ada. Remaja? Mungkin rasanya terbalik, tapi pacaran bukanlah segalanya kok. Berkumpul dengan keluarga tetap tidak kalah penting. Jadi, jangan menentang permintaan orang tuamu tentang waktu keluarga. Ini adalah kesempatan keluargamu bisa berkumpul. Momen waktu keluarga juga tepat untuk mengajukan pertanyaan seputar pacaran, serta menceritakan kegiatan kencan lucu yang kamu lakukan. Waktu keluarga mungkin terdengar klise, tapi penting untuk bisa selalu dekat dengan keluargamu, sebab mereka akan selalu mendukungmu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih.